Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 aku nanti menghaparin doa apa insya Allah doa-doanya yang biasa kita baca dan nanti kalau nanti disana lupa akan dipandu oleh teman dunia jadi jangan khawatir Bapak Ibu Bismillah ya insya Allah kalau kita lihatnya kuat ilmu kita kuat, Allah akan mudahkan urusan kita, amin baik Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng kita bacanya, ini nanti akan kita biasa baca disana bareng-bareng sudah bisa ada yang lihat semua ya bareng-bareng monggo labaika Allahumma labaik labaik Allahumma labaik labaik kala syari kala labaik labaik kala syari kala kala baik inalhamda wanikmata wakawat buruh nanti kalau lalu kebaca ya kalau lagi janggungan berapa ya oh tidak apa-apa, ini bukan Al-Quran ini bukan Al-Quran semangat ya jadi bahkan sebetulnya yang penting kita tidak pegang ushaq nama sebuah kalau itu hafalan ya mau lagi-lagi ya Adubillahi minah syaitan rojim la baik Allahumma la baik la baik la baik la baik ala syarikat la baik la baik Allahumma la baik la baik ala syarikat la baik innal hamdha wanikmata la kawal luk la syarikat la syarikat la baik Bapak Ibu ini kita jadi walaupun ini amalan besar ya tapi bagaimana hati kita hati Hai apa sih artinya sesungguhnya ya Bapak Ibu nanti kita akan melihat apa jadi Bapak Ibu la baik Allahumma la baik ya Allah aku menunggu panggilan kita buruk ini bukan karena wah supaya nanti dipanggil Pak Umroh makin haji Pak Haji jadi Bapak Ibu karena memang ini kita berharap termasuk orang-orang yang dipanggil ini oleh Allah SWT ya kenapa kita ini perlu ke sana nanti kita akan jawab ya jadi kita ke sana karena ini panggilan Allah gitu Allah mengharapkan kita hadir disana ini bukan perjalanan wisata ya walaupun bisa saja nanti dapat wisatanya tapi yang pokok bukan wisata apalagi mungkin ada yang bilang begini Oh aku mau ziarah ziarah hanya sekitar ziarah insya Allah kita akan lebih luas lagi tidak hanya ziarah pemakan lagi ya insya Allah nanti kita ke Masjid Nabawi itu diantaranya kita ziarah pemakan lagi orang yang paling dikasih oleh Allah SWT ya Bapak Ibu kenapa kita kesana ya Allah aku menunggu panggilanmu karena tidak ada sebetul baginya jadi tidak ada Tuhan selain Allah SWT kita nggak ada yang lain ini niatnya adalah karena Lillah karena Allah begitu ya jadi Bapak Ibu ini yang harus dibuat sesungguhnya bujian dan kenikmatan hanya memilih Allah SWT kita Alhamdulillah segala puji jadi kalau kita harus bisa buah hebat banget nanti Oh bisa berangkat itu ya Oh berarti supi ya kami begitu ya tapi Pak Ibu kita nggak butuh apa namanya ujian dari manusia karena ujian hanya milik Allah SWT anak-anak dan karena kita bisa berangkat ke tanah ke Bapak Ibu ke majidil haram maupun majid nabawi ya ya majid nabi atau di majidnya Al-Mu'nawarna karena nikmatnya Allah berikan kepada kita Bapak Ibu kira-kira ada yang lebih kaya dari kita daripada dengan ada ya umwada yang artanya banyak tapi kenapa anda berangkat kesana karena barangkali belum belum dipanggil oleh peserta atau hatinya belum sadar jadi Bapak Ibu ini pastornya sudah sudah dikirim kesana kopernya sudah terima ya berarti kan sudah dengan itu bukan baru mau melangkah tapi sudah melangkah nah tinggal ini langkah ini yang kita kuatin bahwa ini adalah nikmat Allah cuma Bapak Ibu kita diberi kesehatan ya ini kan nikmat jadi yang sehat yang bisa berangkat tidak hanya yang yang punya materi punya iman tadi misalnya ya ini iman ada orang yang punya materi banyak tapi dia enggak berangkat kenapa karena imannya belum aku belum nganggap ini sebuah keharusan atau menganggap ini sebuah perintah jadi Bapak Ibu salian ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu apa kita sebut ini begitu ya ya Bapak Ibu kerajaan hanyalah medi Allah kekuasaan ini adalah megawas kekuasaan dan kita harus menghubunginya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu ini ya jangan hari ke sini kira-kira siapa yang menghadirkan panjangnya kira-kira siapa yang berpuasa menerbangkan pesawat siapa yang berpuasa menerbangkan pesawat pilot pilot itu hanya itu ya kalau ada pesawat jatuh betul ketika Allah tidak menghubungi maka kita harus meyakini Allah yang berpuasa niat kita menguruhi pandirannya Insya Allah kalau ini yang kuat Allah akan membantu proses bersama dengan pengguna Allah bantu jaga pesawatnya berusaha di kesalah dan masuk kembali kalau itu ada nggak yang haji meninggal di sana ada bahkan Bapak Ibu pernah saya dapat kisah ya ini nyatanya sudah di depan kabah kok tidak bisa melihat kabah Masya Allah ada apa ketika dia keluar lihat manusia atau disitu juga lihat manusia kenapa kabahnya tidak terlihat karena Allah tidak menghujinkan dia terlihat kenapa Masya Allah jadi Bapak Ibu ini bukan urusannya kita ikhtiarnya saja tapi ada karena Allah ini berpuasa terpasu tadi mentadirkan kita hadir hari ini dan juga nanti Insya Allah akan berjalan-perjalan kita sampai kata Masya Amin ya ya kita agungkan nih supaya apa Bapak Ibu supaya ini best nih ya dulu pada dulu kita bilang bahwa ini kita berita ini bagian dari strategi tapi kita harus yakin ada ada Tauhid ada Allah yang berpuasa kita semuanya dan ini kita siapin kalau Allah nggak bergenda kemarin ada ya daftar Haji Furodo ya masih ingat ya sudah sampai dijedah sudah sampai dijedah apa yang terjadi balik lagi itu kira-kira apa yang terjadi Allah juga mengenakin teman saya bu di beberapa tahun yang sebelumnya itu hanya satu minggu hanya satu minggu bahkan dia sampai dijedah itu belum dapat bisa kalau takdirkan dia akhirnya sampai prosesnya hanya satu minggu ini luar biasa satu minggu dari pendapatan dari pendapatan pertama ditilip orang mau haji dia pulang aku punya duit kenapa nggak haji kalau dia ikhtiar telpon ya temen-temennya yang punya link itu masalah saya dapat cerita ya kebetulan yang membantu itu cerita itu namanya maswarin orang bandar taruh bilang begini kebetulan semua penuh awalnya ada satu jamaah mengundur galil dia akhirnya masuk masuk siapa yang bikin orang tadi mundur Allah ya masalah siapa yang bermudar urusan dia Allah sumpah karena niatnya benar niatnya benar jadi Bapak Ibu niat ini penting di awal supaya ini benar-benar ini benar-benar siap ya Bismillah ya Bismillah ya jadi Bapak Ibu bawa semua kekuasaan Allah sumpah ya baik Bapak Ibu kenapa kita kebaikullah kenapa kita diminta umur mengapa dipanggil dipanggil tapi adakah alasan buat kenapa sekarang berangkat Hai rapat ada yang membuat memicu kan bisa saja dia punya alasan ah besok aja gitu Pak Wih gimana bisa jawab karena sebenarnya sudah lama pilihan cuma hajinya juga lama jadi ada kesempatan umur itu sudah dapat porsi haji ya tapi kayaknya lama ya oke baik ada kesempatan ada pilihan lalu kita tidak punya sumber daya ya bener ya saya kira gitu ya ada badan yang sehat nah tadi Bapak Ibu mungkin kita bisa menemukan ini live-nya ini harusnya ini ya aku nyuruh mengapakan bahwa Rp.s. yang layak dijadikan tujuan sampai hanyalah tiga majit yaitu majit apa itu majit khabar haram ini saya singkatan kembangnya dulu ini Tidak mau dihapus ya Ya sudah, biarkan aja yang penting kita bisa baca ya Jadi Bapak Ibu, ini alasan pertama ya Kenapa kita ke Bapak Ibu Jadi yang pertama ini dulu ya Bahwa ternyata Bapak Ibu Tadi Nah ini Tempat yang layak dijadikan tujuan sahabat Hanya lah tiga masjid Yaitu masjid Karga atau masjid Faro Masjid Nabawi dan masjid Masjid Langsos Jadi ini khasin habi Boleh kita ngayurur Boleh kita ngayurur Artinya Jadi mentingkan, mementingkan Boleh mengabekkan yang lain Kenapa? Bersusapaya Nah atau bersusapaya Boleh kita bersusapaya Untuk sampai ke tiga masjid ini Nah ketulang kita besok di masjid ya Masjid Nabawi dan masjid Yul Karoq Masjid Langsos itu di Palestina Effortnya atau pengorbannya lebih Tapi barangkali nanti Ya otom mudakan Ya ada keamanan Ya lebih aman Besok ya Nanti kita berdoa disana Mudah-mudahan kita sampai juga Di Masjid Langsos Demisnya Nah Bapak Ibu Artinya Kancing Nabawi belakang bikini Membagikan alasan Untuk kita boleh Bersusapaya Untuk sampai ke sana Artinya dengan perjuangan Apa-apa mungkin Dengan ya Ada kepahian Ada kecapian Kemana kemarin Ada yang harus Kedepak sendiri Lalu kemarin Kemarin ya Ke Tantor Imigrasi Besok Kemana Besok Meningitis Meningitis Jadi kalau terpikir Ya tetap di Vaksin barang Tapi Masya Allah Karena ini ada saran Karena kemarin Ada yang Vaksinnya Meped Itu ya Kemudian akhirnya Agar jadi berangkat Ya Itu makanya kita Besok ada kesempatan Untuk bisa vaksin Siap ya besok ya Siap Ini bagian dari Kita boleh bersama ya Untuk sampai ke sana Ini Bismillahirrahmanirrahman besok diundangkan nah bapak ibu Masya Allah ini yang tidak terjadi kalau kita sholat di masjid yang ada di sini gua belum cukup bagus banget di Jakarta ada mas ya apa kalau sholat di asistik atau di masjid yang tempatnya pandangan dengan masjid yang di Jakarta ubat mas itu nilainya beda sama yang beda kalau kita sholatnya di berapa nilainya lebih utama 1000 kali ya dan jika kita sholat di masjid selain itu kecuali masjid ya jadi kalau di sini bagus misalnya ya itu nilainya satu nah kalau di ini menjadi nabawi nilainya utamanya 1000 kalau lebih lebih gede lagi berapa 100.000 jadi kalau tapi jangan sampai kayak dulu saya pernah dengar ada sama haji selama 40 hari kan kalau haji 40 hari lima waktu ulang ke Indonesia karena di perasaan aku mungkin sudah pahalanya sudah berlipat-lipat ketika di sini berat 30 sholat akhirnya nggak begitu ya nanti saya bagian di HP boleh saya share tapi boleh mau ada juga nggak apa-apa sih mau motor ya Bapak Ibu Masya Allah ya jadi emang-emang walaupun waktunya nanti singkat ya tapi kita akan ngopi nilainya berkuali lagi kalau gimana cedil orang kalau disini nilainya satu kalau disana kira-kira berapa kita seolah satu waktu nilainya Masya Allah ya banyak-banyak Nah apakah hanya disitu nih ada lagi jika mereka meminta ampun kepadanya maka dia pun akan mengabur jadi nanti kita akan apa yang harus kita siapkan gitu ya jadi Bapak Ibu Salian apa sih yang bikin hidupnya apa sih kenapa ada orang hidupnya susah terus ini orang manusia atau dosa itu bikin hidupnya susah jadi kalau ada orang kok hidupnya kok berdub-dub di masalah terus saja menggayuti karena ada dosa akhirnya ketika kita nanti umroh itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita memang tidak hanya dengan umroh kita diambuni dosa istifat kita juga akan ya istifat disini pun juga akan diambuni tapi ini jaminan ya jaminan bahwa disana kita akan diambuni jadi kalau apalagi nanti begini Bapak Ibu kita berdoa kenapa doa kita doa kita ini kadang tidak dihijabat kita ya Allah ya roh ya roh dulu di zaman sahabat ada orang yang dia berdoa mantep banget ya roh ya roh ya roh kemudian sahabat ya sahabat ini kemudian memarahi dia kenapa kamu disini kenapa kamu tetap disini urusan makan dan sebagainya itu urusan keluarga aku menyebabkan ibadah lalu kemudian saudaramu atau keluargamu yang membantu kamu itu lebih baik daripada kamu yang hanya roh ya roh juga ada kisah yang lain ada orang berdoa ya roh ya roh ya roh tapi masalahnya makanannya ya pakaian yang dia kenakan itu daripada orang-orang karena tapi berdoa itu tidak didengar gitu ya jadi Bapak Ibu mari kita perbaikin ya tapi insya Allah berarti ya amunan yang kita nanti akan pelajarkan Allah akan sambungi baik ini Bapak Ibu berikutnya kiri ngilah ibadah haji dengan perubahnya ibadah umroh keduanya karena semuanya keduanya dapat menghilangkan kefakiran keduanya berarti umroh umroh juga sama ya di lahirnya haji umroh gitu ya ini hadis yang namitir mitri bahwa ternyata umroh juga bisa menghilangkan kefakiran apa itu kefakiran? apa itu kefakiran? jadi di hadis yang lain ngatakan bahwa semua perjalanan umroh dan haji itu Allah kan ganti Allah kan? ganti jadi Bapak Ibu insya Allah ya perubahan kita hari ini untuk ya mengeluarkan semua ya saya kira kan nanti tidak hanya biayanya ya ini kan ada uang saku mungkin lalu kemudian apalagi ya pokoknya ada bekal-bekal yang harus dibeli misalnya insya Allah ya ini ibadah dari kenapa? karena umroh ini sebagaimana haji itu bisa menghilangkan kefakiran menghilangkan kefakiran gitu nah jadi kalau ada orang pulang haji ketapa miskin berarti ini kita pertanyakan ini ada apa nih? nanti jangan-jangan hanya sekitar dipanggil ingin dipanggil haji ya itu baik Bapak Ibu makanya ini clear ya fondasi ini harus clear nanti supaya apa? supaya perjalanan kita ini tidak sia-sia jangan tinggalin keluarga ya terus kemudian pakai biaya lalu kemudian mungkin disana nanti capek ya kita sih bareng senang ya ini perjalanan senang jadi kalau orang bahagia itu misalnya nggak ada capeknya amin ya insya Allah ya dan syarat sehat itu benar begini diantar jadi ada sakit yang bikin sakit kenapa? karena ini kebanyakan pikiran kebanyakan berbah jadi Bapak Ibu nah kita lihat hari ini juga lebih ya Bapak Ibu sambil minum deh ini nyatai ya baik biar tidak ini ya eh tidak spagnum nah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya langsung sama carinya baik Bapak Ibu ya sambil minum ini biar konsentrasi kita coba ya lihat beberapa tenturan ini eh videonya saya juga supaya tidak banyak eh matur yang artinya mungkin barangkali bisa bosan maka kita lihat videonya ya kita lihat videonya ya ini panduan umroh ya ada saliat daftar Omgok Pak Pri ternyata nanti kita akan kasih di Suratuda soalnya nanti kita akan berindahkan waktunya tapi gambaran ini nanti video juga saya kirim di Bro dan di Youtube bahkan kita pakai Ikhrom bagi lagi ya berupa dua lembar kain ikhlam tapi kalau sudah ada ikhlamnya pas manasnya kita nanti aja ibu-ibu gak mau pakai ikhlamnya iya memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya namun tidak dibenarkan memakai cadar atau mikot yaitu penutup wajah dan tidak dibolehkan memakai serung tangan ketiga, berikhlam dari mikot dengan mengucarkan yang nanti kita kasih tau mikotnya dimanas disanaku ya bukan disini dielesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahillihaytuhabastani yang artinya Ya Allah tempat tahallulku dimana saja engkau menanganku kalau kita apa? kalau kita apa? kalau kita apa? kalau kita apa? masiknya maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam yaitu menyebeli seekor kambing kelima tidak ada alat khusus untuk berikhram namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib maka sholatlah lalu berikhram setelah sholat ke enam setelah mengucapkan talbiyah umrah yaitu dilakukan dengan alat cahit dan memperbaik talbiyah yang berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirik bagi perempuan hingga tiba dimakan kalau ada di kamar mandi mulai hukum yang artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah aku menjawab panggilanmu aku menjawab panggilanmu tiada sekutu bagimu aku menjawab panggilanmu sesungguhnya segala pujian, penikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu tiada sekutu bagimu ketujuh jika memungkinkan seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekan ke delapan masuk masjidil haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid yang artinya ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu kesembilan menuju ke hajar aswad lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar lalu mengusatnya dengan tangan dan menciumnya jika tidak memungkinkan untuk menciumnya maka cukup dengan mengusatnya lalu mencium tangan yang mengusat hajar aswad jika tidak memungkinkan untuk mengusatnya maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat ini dilakukan pada setiap putaran tawak kesepuluh kemudian tawak umrah 7 putaran dimulai dari hajar aswad dan berakhir dihajar aswad pula dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir ke sebelas disunahkan pula mengusat rukun yamani pada setiap putaran tawak namun tidak dianjurkan mencium rukun yamani dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusatnya maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan ke 12 ketika berada diantara rukun yamani dan hajar aswad disunahkan membaca ini doanya kan gampang ya sudah biasa bahasa ya ke 13 tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawak selain yang disebutkan pada nomor 12 dan seseorang yang tawak boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka ke 14 setelah tawak menutup kedua kudanya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca yang artinya dan jadi kata sebagian makam Ibrahim tempat sholat ke 15 sholat sunah tawak dua rukat di belakang makam Ibrahim pada rukat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Qiyahirun dan pada rukat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas ke 16 setelah sholat disunahkan minum air zam zam dan menyirami kepala bingannya ke 17 kembali ke Hajar Aswad bertakbir lalu mengusap dan menciunya jika hal itu memungkinkan atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya ke 18 kemudian menuju ke bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umrah dan jika telah mendekati Sofa membaca sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah lalu mengusapkan kesembilan belas menaki bukit Sofa lalu menghadap ke arah Kaabah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan kemudian membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuh'i wa yumi'i wa huwa ala kulli syai'in qadhir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah kedua puluh bacaan ini diulang tiga kali dan berdoa diantara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikendaki kedua puluh satu lalu turun dari Sofa dan berjalan menuju ke Marwah kedua puluh dua disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh diantara dua tanda lampu hijau yang berada di mas'an atau tempat sa'i bagi laki-laki lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya kedua puluh tiga setiap banyak di Marwah kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Sofa yaitu menghadap Qiblat bertakbir membaca dikir pada nomor 19 dan berdoa dengan doa apa saja yang dikendaki perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung satu putaran kedua puluh empat kemudian turunlah lalu menuju ke Sofa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari lalu naik ke Sofa dan melakukan seperti semula dengan demikian terhitung dua putaran kedua puluh lima lakukanlah hal ini sampai tujuh kali dengan berakhir di Marwah kedua puluh enam ketika sa'i tidak ada dikir-dikir tertentu maka boleh berdikir berdoa atau membaca bacaan-bacaan yang dikendaki kedua puluh tujuh jika membaca doa ini yang artinya yang artinya Ya Rabbu ampunilah dan berahmatilah aku sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha pemurah tidaklah mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Omar r.a bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i kedua puluh delapan setelah sa'i maka berdahlul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul dan yang mencukur gundul itulah yang lebih akhdal adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari kedua puluh sembilan setelah memotong atau mencukur rambut maka berakhirlah ibadah umrah dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ikhram oke baik Bapak Ibu jangan khawatir ya ini video ini nanti kita share dan nanti kita ngepratikan ketika kita panasipi Yisya Yudha Insya Allah kan disana ada replika pengawannya kabahnya ada mikot mikot apa sih mulai kita berniat ya awal-awal kita mulai niat untuk berumrok lalu kemudian kita menuju kabah untuk tuak lalu kemudian apa tadi setelah tuak iya iya sebelum saing kita sholat apa dulu tadi iya di makron di sekitar makron ibu roda itu sholat apa ya pak sholat mudrak apa jadi sholat sunnah tuak ya setelah tuak ya iya itu iya jadi itu disunahkan sholat jadi itu sholat sunnah setelah tuak iya sholat sunnah apa bukan iya apa maksudnya niatnya 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 nah nanti bisa baca bismillah atau niat sholat apa namanya tadi setelah tuak begitu ya oh iya 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 setelah tuak setelah tuak kan si belakang makham ibu roda iya makham apa makom makom apa itu makkom makhom iya iya ada bekas kakinya kebiasan 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 itu bukan makham makhom bukan makham makhom kebiasan itu sholat sunnahnya sendiri-sendiri tidak berjamaah nah karena nanti padat memang bacaannya yang pendek-pendek gulayah yur kapirun roh pertama roh itu dua alikas perolah oh jadi itu sholat sunnah niatnya sholat sunnah toak iya sholat sunnah badat toak badat toak iya oh sholat sunnah badat toak baik jadi bapak ibu sekalian baru kemudian kita ke ke sa'i atau mas sa'i tadi berapa kali sa'inya tujuh kali mana dulu dari sholat ke marwah iya dari sholat ke sholat ke marwah ke marwah ke marwah balik lagi nah itu tujuh kali selesai di marwah eh selesai di marwah iya selesai di marwah setelah itu apa setelah setelah tahalun apa itu tahalun iya kalau bapak-bapak sebaiknya iya iya yang penting dicobor iya 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 nanti kalau pas lagi disitu tinggal potong aja nanti kalau kepingnya sempurna kita langsung ke toko itu kalau wapak di di air jam 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 kalau lelaki kan kayak gini kalau pantai cukup kayak gini iya 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 itu ya orang mungkin dibawa jirpaka tidak boleh iya tapi memang hal yang dibolehkan atau dianjurkan tapi kalau tidak melakukan tidak tidak harus tapi tapi anjurannya boleh dilakukan untuk laki-laki kalau ibu-ibu ya boleh nanti disampai cukupnya begitu iya iya jadi itu bukan dari yang harus ya iya jadi tidak harus begitu terus apalagi tadi setelah potong rambut berarti selesai kebayangnya hanya berapa menit eh berapa jam oke jadi kita dengan haji haji itu ada namanya kita di Arofa ya di padang Arofa dan itu tangannya khusus lalu kemudian kita menuju mustalifa sebelum kemina ya mustalifa lalu kemina terus kemudian selain itu parjumrah itu kan lor jadi kalau kenapa umrah itu bisa kapanpun karena memang enggak ada ketentuan waktu iya nah kalau kita lagi toap lalu tiba-tiba misalnya apakah ketika salat azan boleh toa nerusin boleh kecuali kalau pas lagi ditekakan sholat gitu ya sholat lima waktu itu sholat pardu nah kita berhenti di situ di situ di situ apakah ngulang dari awal tinggal narusin saja bahkan sholat-sholat di situ di situ di situ di situ apakah kalau kemudian misalnya lagi toap terus kemudian batak misalnya ketuk gitu gimana lagi terus balik tempat yang dimana batak batak itu termasuk buang air besar buang air kecil iya buang air besar pun boleh boleh iya boleh jadi nanti balik lagi ke tempat dimana dia batal tapi kayaknya rombongan yang pun nikah ya itu selesai kita makan makan nanti sebelum berangkat selesaiin semua yang mengganggu maksudnya rombongan kan berarti kalau batal berarti kan ada yang khawatir ada yang khawatir menemani jalan jalanan nanti ada insya Allah kami bertahun-tahun khawatir soalnya wanita insya Allah insya Allah insya Allah sesuai dengan perasaan kita insya Allah insya Allah dimudahkan nanti ketika tawak sampai rambut tidak ada sang buah insya Allah iya bener memang disana itu saya menanti kasih tau teman oh iya nanti ada di lain ini ya di selain rangkaian ibadah umrah ini ada namanya kita diadukan untuk berdoa di mana di rodo masya Allah di rodo itu kan tempatnya kecil ya maksudnya tidak seluas kan hanya sebagian kecil dari wilayah dari tempat nah masya Allah yang kepingin berdoa disitu karena ada tempat yang luar biasa itu luar biasa anterinya nanti kita juga akan dibantu nah saya pernah di ajarin teman termasuk di hijri ismail kalau tuap boleh masuk ke hijri ismail ya itu apa namanya eh jadi tidak nggak boleh nggak boleh selesaikan dulu toaknya eh kapan kita boleh masuk ke hijri ismail atau ke kapanpun yang penting bukan pas saat toak atau niat itu ada toak umrah ada toak sunnah itu boleh itu bagaimana Pak yang setelah bukan wajib iya bukan rakyat umrah misalnya gini aja sudah umrah ini mau nunggu sholat tahib gimana yang menjadu sikir saya dengan toak ya boleh dengan berarti toak ya usai kayak duduk boleh enggak kalau usai hanya untuk keperluan tadi umrah itu tapi kalau toak boleh adanya toak sunnah gitu ya eh nggak usah hanya umrah saja habis sholat subuh nunggu suruh nunggu waktu doha misalnya ya ingin toak boleh gitu yang penting pas saat niat aku mau toak sunnah begitu ya itu jangan masuk ke hijin ismail gitu nah kalau sudah selesai baru atau masuk ke dulu ke hijin ismail setelah itu niat toak mulai dari awal seperti tadi rakyatnya kayak gitu sholat suruh itu sebenarnya bukan sholat suruh sholat doha waktu suruh ya sholat doha di awal waktu ya sholat nanti saya sampaikan ya baik kembali ke tadi ini berat ya artinya itu karena tempatnya kecil tapi banyak kepingin orang disitu karena lebih mustajar walaupun sekali lagi semua lingkungan yang berdoa di masjid haram walaupun itu mustajar tapi ini karena kekhususan ya ada hal yang memang itu maka kemudian ada banyak orang yang ingin berdoa disitu atau ibadah disitu nah teman saya ngajarin mas banyak berdoa gitu loh banyak berdoa apapun walaupun kecil banyak berdoa termasuk nanti ketika kita mau mau umroh tentu kita kepingin umrohnya lancar ya lancar ah dulu ya ini ibu-ibu nih itu sama disana dia terus datang bulan gitu loh ya nah saya kira ini juga bagian dari ujian ya nah nah tentu kita kepingin nanti bisa dimudarkan begitu ya maka tadi saya sampaikan saya harus bawahi doa ya ini ya begitu bapak ibu ini masih ada lagi atau ada lagi yang mau ditanyakan dulu itu apa ya katanya bisa mengeluarkan orang siapa ibu misalnya ibu memang ada dua pendapat ya pendapat yang kalau selalu satu perjalanan itu itu hanya satu umroh ya ada yang pendapatnya ya saya itu kita hargai tapi ada juga yang dalam satu perjalanan berapa kali umroh iya monggo kalau saya menyarankan nanti memang ada fasilitas tiga kali umroh ya tapi saya menyarankan dari sini banyak nanti umroh untuk siapa untuk saya nanti umroh untuk si tapi nanti pertama ya umroh untuk dirinya dulu iya untuk dirinya dulu nanti umroh yang kedua monggo lagi-lagi ini ada pendapat yang monggo daikan kalau haji nggak bisa ya ada sekali ya makanya orang yang bagal haji itu dia harus sudah menarik haji tapi nggak harus untuk nggak harus anak ya nggak harus iya iya pokoknya jaringan mau untuk siapa diniarkan dari sini saya punya pandangan loh ini pandangan saya pribadi ya karena ada yang punya pendapat boleh satu perjalanan iya 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 tiga umroh ya umroh iya juga kecuali ini sudah haji aku pernah haji tahun ini tapi niat badan ya untuk orang lain bukan untuk dirinya boleh iya karena haji kan hanya sekali waktu satu waktu masalahnya berarti untuk umroh peraturan hanya untuk tiga untuk begini ini yang tiga ini sehingga saya dari biro itu nanti memfasilitasi penjengan kan perusahaan penjengan nanti tinggal di Mekah ya kan jengan harus ke Mekah dulu harus keluar dan kota Mekah dulu nah itu dipasilitasi sehingga saya gitu ya sehingga saya nanti alat pulihana informasi yang resmi dari biro oh berarti ini dari biro dari biro lo bak saya mau pilih sendiri ya monggo ya jadi ini kalau jaringan bulan yang lain aja boleh jaringan mau ngikutnya tapi saya menyerangkan niat mengumurkan siapa itu dari dari sini saya ingin mengumuruh siapa begitu ya jadi misalnya upaminnya pantun di abak mbak parang balik parang balik yang masih ada ya upaminnya pantun jadi contohnya masih dimengar jadikan punya kesempatan ya karena memang begini untuk ke kalau kalau dari Madinah kan yang paling nikotnya itu kan ada yang dekat hanya naik apa namanya bis itu hanya ya karena ya ke parialah ini marian untuk berapa mau sampai ke pengambil nikot ngambil star kalau perempuan ya memang sebaiknya tidak sendiri sebaiknya tidak sendiri sebaiknya tidak sendiri sebaiknya tidak sendiri jadi bukan bahaya ini ya bahaya bahaya iya begitulah saya kira beginilah nanti sebaiknya termasuk tadi mau umur sendiri kami oke begitu ya bapak ibu kalau dengan pak saya harus sekali ya itu memang ada pandangan seperti itu ada yang memang punya pandangan sekali perjalanan hanya satu oke saya kira ini kita bicara perbedaannya menggunakan antrop yang mana semuanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat penuh besi halus menghilangkan karat pada besi masya Allah ya ini bayangin emas dan peraksanaan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang baklun melainkan sudah termasuk kompornya baik jadi jadi bapak ibu sekalian tadi mengapa kita kebaik Allah ya paling tidak ini paling tidak nih saya kira ada banyak alasan ya kenapa kita perjalanan ini menjadi sesuatu yang kita harus niatkan dengan benar ilmu yang banyak begitu ya ilmu yang mendukung perjalanan kita supaya pak supaya perjalanan kita jadi bapak ibu tadi ini sahabat yang paling layak perjalanan yang di yang kita boleh bersahapanya ini kesimpulan dari beberapa hadis tadi ya kenapa kita kebaik Allah keutama yang dosa tadi berapa tadi kalau sholat di menjadilah haram seratus seratus ribu lebih utama daripada sholat di masjid biasa ya kalau di masjid Nabawi berapa seratus ribu lalu kemudian diampuni segala dosa-dosa bapak ibu kalau dosa kita ya tentu kita terus setiap hari istighfar supaya apa supaya doa kita ini diijabah boleh jadi penghapus atau penghalang doa supaya musadjar atau diijabah anak dosa-dosa ini maka kita mohon agar dosa kita ini diampuni kemudian menghilangkan kemiskinan ini umroh ya bapak ibu apakah yang umroh pasti mendapatkan keutamaan apakah orang yang berjalan untuk umroh mendapatkan keutamaan belum tentu belum tentu jadi bapak ibu jadi termasuk ini bapak ibu ya tadi saya cerita ya ada orang di depan kabah dia tidak melihat jadi matanya tidak bisa melihat mas Allah ya atau di sana itu ya saya pernah ada orang pulang haji pulang haji nih malah dia berpisah dengan pasangannya jadi ada orang yang bahkan pulang dari sana malah dia itu sakit mas Allah ya berarti berarti umroh itu kira-kira apa penyebabnya kira-kira apa penyebabnya orang yang tidak mendapatkan keutamaan umroh dan itu bisa menjangkini siapapun tapi 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 bapak ibu saya kira begini ini baru terus terus saja digunakan bapak ibu ini saya ini ya saya cipta ya ini sebelum kami masang gambar ini gambar apa kabah ini itu dulu gue ini belum nawarin umroh ya saya pikir yuk kita punya tujuan yang kuat ada gambar jadi ini niatnya itu waktu itu supaya karyawan yang disini biasa ngaji di sini jadi setiap pagi karyawan ngaji di sini itu habis doa laguna dan taklim lalu dekel dengan gambar supaya apa jadi di sana ini baru ada orang juta ini memang gimana bu pasti ada sejarah iya sudah ada banyak jadi seolah ini kita kesana bukan bukan hanya sekedar supaya bisa lihat atau bukan ini panggilan Allah sebenarnya jadi bapak ibu tadi kenapa ada orang yang gagal saya kira niatnya itu makanya dipenuhi lagi ini makanya niatnya dibatuh lillah lalu kemudian yang kedua apa bu ilmu ilmu bu itu ya makanya di hari ini pagi ini dalam rata kita nasib oke siap kayak gitu ya apakah harus disini dimana nasib disini enggak HPnya Pak Jenengan itu ada youtube gitu loh ya jadi bapak ibu jadi bapak ibu saya menyarankan sekarang sudah seles setiap hari berdoa ya Allah berkai hidui perjalanan kami jadi Jenengan kemarin ngurus pastor itu sudah mulai setar loh ya mulai setar loh itu gitu bukan iya itu sudah mulai setar gitu ya sudah mulai nyawali bukan hanya nanti jenengan ketika naik pesawat itu baru setar bukan dari kemarin dengan diuruskan apa namanya surat rekomendasi dari depan lalu kami kantor imigrasi lalu kemudian besok ini bagian dari proses jadi hari ini tempat yang jengan kesini itu juga berbuki proses ikuti proses ini tinggal 8 dada ya Insya Allah Bismillah ya Bismillah ini bagian nabi perjuangan kita yang tadi dikatakan boleh bersama ya baik lalu bagaimana saya menyarankan ya kepada saya pribadi tempat ini itu saja ya kita minta keriluannya Allah minta riluannya supaya perjalanan kita ini penuh barokat penuh lintah insya Allah begitu ya dijaga namanya orang niat itu kadang-kadang wah hebat temen kadang buji nih wah ini bisa berangkat gitu ya muncul lapanan apanya Sombong saya agar kita perlu istifahat jadi Bapak Ibu supaya kita benar-benar menjadi perjalanan yang penuh baik bagaimana sebaiknya nah bagaimana sebaiknya ini ya nah Bapak Ibu saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu ini kembar ya ada 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 ini ada 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 takdir 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 jadi Bapak Ibu kalau hadir disini ada takdir yang sudah terjadi tapi ada takdir yang belum tidak terjadi Bapak Ibu kalau yang belum terjadi ini masih rahasia ya karena kita belum mau nanti jam suhur saja kita seperti apa kita tidak tahu tapi kalau sudah terjadi hari ini jangan duduk disini disediain minum hangat itu bagian dari takdir mau diminum ya diminum dulu tapi saya mau minum itu mikir-mikir aduh saya minum hangat yang lain belum dapat baik silahkan ya sebelum saya merangin ini ayo kita minum dulu Bismillahirrahmanirrahim ini anak banget 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 ya kalau sudah dibinuk itu takdir bahwa itu air masuk ke tegel badan kita Bapak Ibu ini sampai santai ya sampai santai baik eh bu Sinteng bu bu sulami ya bu sulami kepingin besok setelah omrojen kan kepingin seperti apa kepingin lebih baik ibadahnya bagus amin masya Allah ini mulai banget ya apa kehidupan saya yang lebih baik selamat dunia amin amin ada lagi penat lah ya masya Allah ini luar biasa nih amin 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 Bu uham saya kira bapak ibu ini yang harapan kita besok ini adalah takdir yang belum belum pasti belum pasti Bapak kukur pengen lebih baik hidupnya pengen ini punya anak kelihatan aku sehat walaupun sudah pada mandiri setep Masya Allah, mimpi-mimpi kita ini kepingin nanti dimudahkan tercapai setelah ngumpul, insya Allah ya begitu ya, nah Bapak Ibu saya ingin menerangkan ini, ini takdir A takdir B, jadi semua yang akan terjadi sampai kita kemudian tadi jodoh, rezeki, maut itu sudah tertulis di law ilmahfud, apa itu law ilmahfud? Kitab yang nyata, jadi ketika dulu kita dalam kandungan Ibu, ya semua pernah di dalam kandungan Ibu ya, jadi jika saja kita ajak Tuhan, duduk pernah mengalami dalam kandungan Ibu, 4 bulan, apa yang terjadi setelah 4 bulan, usia gamil lah ya Ibu kita, ya Allah ya kan, termasuk menetapkan jodoh dan rizkinya, begitu, Nah Bapak Ibu, ternyata menurut ilmu ini, ya walaupun sudah tertulis dalam law ilmahfud, ya ternyata ada potensi A, potensi B, kemungkinan besok itu bisa sebut, Takdirnya A, bisa B, bisa C, bisa jadi, jenengnya gitu, ya kalau nggak ada yang dilakukan boleh jadi, jadi manusia kan biasa saja, boleh jadi, Nao Zubila Benzali kalau perjalanan kita itu tidak membawa perubahan hidup Nao Zubila Benzali, kenapa? Sudah luar biasa pengorbanannya, Jadi kita kepingin setelah umru itu, perjalanan hidup kita itu jadi tambah baik, ya tambah baik, ya nanti kita reng-reng apa saja yang perlu kita kepingin, Baik Bapak Ibu, tapi ada taulah, ini takdir A, tadi ya Ibu Sulami bilang, ya Allah kepingin, saya kepingin anak saya sore-soreha, Saya baiknya, dunianya baik, masuk surga, masuk surga, dunianya baik, akhirnya baik, terus kemudian tambah bahagia, ya usno-hotimah, ya kita semua kepingin usno-hotimah, apa lagi, ya semuanya yang baik-baik gitu ya, Nah kita kepingin itu terjadi, anggap saja takdir Bapak Ibu, kalau kita, ini ada S, sunatullah dan syaratullahnya, Kalau kita tidak melakukan syaratullah dan sunatullah yang mengarah kepada takdir yang mimpi-mimpi tadi itu, maka boleh jadi, ya itu tidak terjadi, Jadi kalau kita melakukan sunatullah dan syaratullah yang mengarah pada tadi, ya, termasuk insya Allah ya ini perjalanan umru kita ini bagian dari sunatullah dan syaratullah, Yang kita nutungkan, supaya takdir kita jauh lebih baik daripada kalau kita tidak umruh, sepakat ya, sepakat ya, bagaimana pengorbanan kita umruh ini hidupnya jauh lebih baik daripada kalau kita tidak umruh, sepakat? Nah, maka yang kita lakukan adalah S, apa itu S? Sunatullah dan syaratnya, Jenengar ngaji hari ini itu bagian dari apa? Sunatullah dan syarat ya, sunatullahnya karena jenengar ilmu, ya, syaratnya karena ini, yang namanya menuntut ilmu itu juga bagian dari syarat, ini dua-dua nih, gitu loh. Jenengar kemarin ke kantor imigrasi itu bagian dari apa? Sunatullah atau syaratullah? Sunatullah. Sunatullah. Jenengar kalau nggak punya paspor, itu nggak mungkin nanti, itu bagian dari sunatullah, itu loh. Apa lagi? Yang sunatullah, jenengar besok vaksin meningitis itu bagian dari? Sunatullah. Jadi bapak ibu, kita insya Allah perjalanan besok ke Tanah Suci menjadi takdir baik, takdir yang kita ingin sebaik-baiknya, maka kita lakukan sunatullah dan syaratullahnya dengan sebaik-baiknya. Sepakat ya. Jadi bapak ibu, sekali lagi, saya ingin menggarisbawain, ini kita bicara umrohnya, prosesnya. Tapi kalau tadi saya nyampekan di awal, bagaimana prosesnya supaya kehidupan kita lebih baik, gitu ya. Maka umroh ini menjadi bagian dari dua hal, syarat dan sunatullah, gitu ya. Nah, sunatullahnya apa? Kalau syaratnya berarti kita lakukan umroh sesuai dengan sunat Nabi. Ya, jadi nanti banyak berdoa di sana, lalu kemudian umrohnya kita juga jaga sebaik-baiknya, ya. Lalu kemudian kita kerti dan sebaiknya. Tidak banyak mengeluh, ya merupakan tidak mengeluh, misalnya merupakan happy, bahagia, berjalan menyenangkan. Tapi ada juga yang lain yang kita lakukan, nanti ada doa-doa yang gini. Apa sih sunatullah dan syaratullah? Syaratullah adalah hukum Allah yang berlaku untuk manusia berlentasi pada akhirat. Sifatnya boleh kita lakukan. Jadi misalnya umroh ini kan bagian dari syarat, umroh ini bagian dari syarat. Lalu kemudian, adakah yang membatalkan umroh? Ada, gitu ya. Nah, ini kita juga mengerti nanti. Ya tadi saya bicara, bicara, misalnya nanti yang Bapak-Bapak tidak pakai umroh, gitu. Alah, masa kayak begitu? Tidak, kita ikutin semua yang menjadi tuntunan. Begitu ya. Bahkan nanti juga kadang begini loh ya. Karena nanti Bapak-Bapak itu kan tidak pakai pakaian kecuali dua kain iram itu. Kecuali dua lembar kain itu. Saya kira nanti akan diajari bagaimana supaya auranya tertutup. Kan ada yang asal pakai, gitu ya. Termasuk ibu-ibu nih, biasanya ibu. Ibu-ibu itu karena, oh harus putih. Enggak, gitu loh. Bahkan putih itu cenderung kelihatan. Apalagi yang tipis, gitu ya. Itu cenderung kelihatan auratnya. Potensi transparan. Ya, potensi begitu. Nah, ini nanti juga mungkin bagian dari saryatullah yang ditajarkan, gitu ya. Baik, adalah hukum-hukum yang berlaku di alam sumbersta ini yang bersifat sebab-akibat. Sebab-akibat. Jadi, Bapak-Ibu, kalau kita ini misalnya tadi ingin hidupnya lebih baik, berarti kan ada itiyah. Dan juga berdoa. Ada peran kita itiyah. Ada juga, itu, apa namanya, kita mohon kepada Allah sebenarnya. Jadi, Bapak-Ibu, saya menyalankan. Ini nanti kita buka lagi. Panduan sihat umro, ya. Nanti kita putar lagi. Sebelum acara ini tutup. Hal-hal yang dianjurkan. Saya sering bolak-balik. Ya, bolak-balik ini. Tapi, Bapak-Ibu, mungkin ada hal yang saya sampaikan berbeda tentang siapkan doa-doa terbaik. Siapkan doa-doa terbaik. Niat, terus kita mohon agar perjalanan kita diperkain. Teruskan niat. Terus, gitu ya. Persiapkan doa-doa terbaik. Jadi, dulu pernah ingat ya, ketika orang gaji, Aku titik doa ya. Apa yang disorong oleh dia? Ketika kita mau titik gaji, lalu ada orang, Eh, aku tolong nanti didoakan. Apa yang dilakukan oleh si orang tadi? Nulis penang buku, nih. Bener ya? Mas ingat? Iya. Nah, Bapak-Ibu, ini kan nanti kecil kemungkinan ada orang datang, terus bundan. Iya. Nah, sekarang kita ubah begini, Bapak. Ya, dan yang pasti kan kita punya harapan, punya keinginan ya. Karena ini ada contoh. Tadi ingat, ketika kita tolak ada wajib harus baca doa yang panjang itu, kecuali Nobana Adina Fitri Hasanah. Kali yang lain? Apakah boleh kita berdoa setelah, misalnya setelah tohab ya? Lalu kemudian kita, setelah sungguh langsung, lalu kemudian berdoa. Gitu. Kalau doanya, harapan tadi, hajatnya banyak banget kan, kelamaan ya? Iya. Kelamaan ya? Wuh, bukan. Nah, ada seorang usaha menyampaikan. Nah, tapi sarannya, jangan lulis dulu. Sebelum berangkat, nanti lulis. Harapan-harapan yang berdoa. Namanya perukusan hidup. Perukusan hidup, ditukis. Bolehkah di sana nanti, ya Allah, aminin. Udah kan, hijablah, kabunkan doa-doa harapan kami yang terus di buku ini, di kertas ini. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Melihat. Allah perlahan tahu. Gitu ya. Masih tuh cacuk timbul negera. Nah, gitu. Saya menarakan, ini bagian dari tips. Ya, nanti siapin. Apa saja yang kita siapin. Oh, iya. Siapin lagi. Dituis di kertas itu. Itu menjadi hajatnya kita. Dulu tetap tulis ya, ini tadi. Nah, cacuk. Iya, nanti sudah siapin tulisan. Jadi, boleh nanti dilengkapi. Insya, berjalan. Oh, iya saya punya. Insya, ibu Tante. Kamu kan bisa terperikam buatan. Insya, lagi. Sakit? Sakit ya? Iya. Jadi, di sana nggak ada pantangan. Kecuali pas lagi sholat ya. Sholat waktu kita baca. Ya Allah, hijabah. Ini nggak boleh. Karena kalau sholat pagu, itu tidak ada baca lain. Kecuali. Ya sudah ada. Ingat ya? Apakah ketika tadi. Mungkin suci terakhir mungkin. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh bilang. Jadi, di tengah-tengah kan. Masyolo di sana itu tempat banyak tempat mustajim. Ketika di roto, setelah sholat sungna, ada kesempatan untuk berdoa. Padahal, ingat ibu, nanti di roto itu punya waktu paling-paling lima menit. Ya, paling lama-paling. Ya, memang karya strategi ngumpet dan sebagainya. Tetap menjadi lama di situ. Tapi biasanya askar atau kamaran musuh. Eh, cepat, cepat, cepat. Nah, kira-kira kalau dengan hajatnya banyak banget dibaca semuanya. Oh, iya. Bayangkan itu. Baru separuh sudah. Ya doa minta bisa lama di roto. Nah, itu bisa. Jadi, bapak, ibu, saya kira ada banyak. Karena di sana itu hampir ketika kita berhadi. Merjid ya. Merjid Haram. Tempat-tempat mustajim. Walaupun lagi ada yang lebih mustajim lagi. Tempat-tempat yang khusus. Nah, bagaimana caranya? Apalagi dihijenis main. Wah, itu kelihatan lama langsung diusir. Itu sama-sama. Nah, kira-kira paling nanti setahun tadi yang dilakukan. Doa nya disiapin. Ditulis. Lalu kemudian tadi. Ya Allah. Ya Allah. Dicaba. Semua harapan saja. Keinginan kami yang ada tulis di surat di kertas ini. Kira-kira yang ada. Masa nama Piamaknya. Sula. Ini apa nih? Insya Allah begitu. Jajah. Dulu kalau haji yang titip doa banyak lu lagi. Kalau dibaca satu-satu. Masya Allah. Itu nanti malah. Yang lebih suntuk mendokarkan lain. Lu kan, Niko. Apek, Niko. Tentu kemikiran. Lu lu nulisih. Lu bicara tentang utara kena. Niki kak. 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 Baik ya. Pak Asa Allah ya. Jadi. Apa yang saya bilang. Ini proposal hidup. Proposan hidup kita. Jadi yang tertulis nanti sebelum kita berangkat. Atau sekarang yang sudah mulai nyapin buku. Ya. Ditulis. Dajatnya. Yang mungkin yang berbe. Apa sih yang kita perlu haji Bapak Ibu. Nah kalau saya kelompokkan ya. Ni kasih mau. Pak Niko ya. Setas berdoa. Ya. Penuh. besok pengen berangkat ke sana lagi yang belum haji mungkin ya jadi Pak Uwiwin kepingin dia cepetkan haji Nabi itu umur dulu tiga kali sebelum haji jadi Masya Allah warun hari ini untuk bisa kandai haji itu panjang lama ya karena 40 tahun yang tadi itu udah lakala Pak Uwiwin biasanya nih seumurnya Pak Uwiwin waktu sekarang saya 46 46 40 tahun lagi kita mendapatkan akar pohon jika wajibnya berbiasa 86 kira-kira S.I.Muri masyarakat yang takdir masing-masing ya ya Allah berikan kami jadikan kami jadi orang yang halizikir kalau kemudian misalnya di pokok-pokok doa mungkin ada ini kan doa masyur banget nih doa yang sering gitu loh ini saya kemarin dapat ilmu di doa ini jadi ini doanya sudah sering saya dengar tapi namanya saat akhirnya jadi mas kalau pengen hidup depan itu lebih baik seling doa ini sekarang pencahaya setiap pagi kalau habis ini itu baca doa ini di apa supaya meng-stah meng-stah Allahumma akibni ala zirika wa subrika wa khusni ibadat ya Allah jadikan kami jadi orang-orang halizikir ya doa yang semua doa-doa ya yang berpahal-pahal itu doa ya ya senang dan khawatir baik insya Allah ya kemudian jadi kalau kami alih sukur lain saat itu kalau tambah itu supaya ibadah kita terus saja jadi ini seperti itu jadi bagaimana kita ini secara akhirat ada yang bilangnya usia 40 tahun ke atas itu orientasinya harus sudah berorientasi ke akhirat itu kita berdoa supaya lalu kemudian keluarga tercinta ya tadi saya kira-kira anak soleh soleh walaupun sudah punya mandiri punya produk sendiri gitu ya kita doa juga gitu ya lalu kemudian apalagi pendapatan dengan masih hidup masih butuh dunia ya Masya Allah ini juga menjadi menjadi proposal hidup kita apalagi sosialnya lho Pak sekarang kita hidup di era kayak begini kita kan juga kadang berdullinya ada amat nyatin lalu kemudian ada masjid yang akan meminta bantuan apalagi apalagi jendela tahu Wah ini habis dari tanah suci biasanya untuk jadi incaran orang-orang yang minta kebaikan kepada kita gitu ya Nah kita pengen kalau ada orang datang ngasih apa Anu malah dipahain ngasih ya karena ada gitu ya karena kita ada akhirnya kita berdoa supaya dipenuhi gitu ya maka ketika ada orang datang kita bisa 17-an kalau bagi saya nih Uduh masyarakat 17-an ya dewan waduh itu banyak pas 17-an melodi support panidia gitu ya baik yang terakhir ya mungkin saya kira ini ini ada bagi yang lain ke bayi tulang lagi Hai minta supaya tidak bikin nah nah ini gua lebih sosial sosial ya ada di sosial apa ya sekarang kira-kira maksudkan terima paning yang kira-kira menjadi hajat pendapatan sudah anak-anak supaya hidupnya lebih baik ingat ya itu saya pernah dapat ngaji kalau kita nih soleh kita ini makanya jangan khawatir ya tentang masa depan enangan jadi kalau nyenengar kalau kita ini kalau kita ini baik ya ya baik dunia dan akhiratnya soleh atau soleha iman ya itu dijamin anak kita itu dunianya beres kalau akhiratnya belum belum ada jaminan tapi dunianya dunianya udah dijamin seperti siapa anaknya Yakub kan anaknya banyak pada batu ya tapi dunianya udah dijamin kalau akhiratnya gak ada yang dijamin karena ada anaknya Nabi siapa tuh Nabi Adam ada mobil ya itu ya jahat ya lalu punya anaknya Nabi Nuh Nabi Lut istrinya ya siapa lagi itu banyak tapi kalau dunia makanya dia nggak usah ngapain aduh anaknya Nabi nasib begitu ya kalau hari ini masih kesalah ada harapan ada harapan baik jadi bapak ibu tadi terutama yang memang sudah niat haji lihat panjang itu Pak iya tapi berdoa bisa supaya bisa kembali lagi ya kalau ini umroh besok kesana ya loh Pak nantinya lama saya udah pensiun loh sekarang tadi ada haji furoda atau haji ONH plus ONH plus atau haji plus iya kalau nantinya sekitar 8 tahun ini tapi kira-kira misalnya nih misalnya 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 dengan lalu dimudahkan pendapatannya lalu kemudian bisa haji Haji furoda mau nggak ya mau pulang-pulang kita ini makanya nanti ini jadi prokosa hidup gitu ya jadi nyenengan setelah dari sini sudah mulai punya buku tulis saya ingin spiritualnya bagaimana ya maksudnya spiritual itu agamanya gimana Pak nyenengan supaya nyenenis dikoma supaya jadi ahli syukur supaya tadi ahli sikir itu bagian dari apa namanya doa yang kita siapin ya untuk diri sendiri bu yang namanya sakratun maut itu dasar ya pernah ya saya pernah ngalamin dulu ya pernah saya sakit itu sakit migren itu ngomong ya kan yang lihat orang lain waktu itu saya sih kayaknya rasanya nyebano zikir gitu ya tapi yang bener itu mas saya dulu ketika lebih sakit itu ya kan waktu itu saya balik lagi ke rumah sakit yang kemarin saya tepat bahasal jadi saya bahasal itu dulu ada ada pasien lain nah ada yang nunggu jadi karena saya sehari pulang lalu kemudian saya kembali lagi orang tadi bilang mas mungkin itu saya tahu nyenengan nyebut tapi yang terdengar soalnya salah gitu ya jadi Bapak Ibu ternyata kalau kita sakitnya luar biasa Hai sekarang tuh mautnya sekarang ngomong lahir lo kan gampang ya gampang ya gampang ya iya mas Allah kalau berhak habis lah iya kira-kira gajah bilang ketika salam mohon kita bisa mencapin lahai lahir loho ini makanya jadi doa kita itu supayah bener-bener usaha kita ini dimudahkan dunia kita dengan nanti yang namanya alam Barca yang itu itu satu kalau itu baik dimudahkan sangatnya mau berarti bisa mengucapkan kanimah Hai insya Allah niftahul janah da-ila kunci surga itu bukan bandar yang banyak pun surga itu kalimat da-ila-ila kita nanti di mudahnya itu jadi duka kita yang itu artinya tertulis jadi bapak ibu harus kita banyak banget supaya tidak lupa apa yang harus lakukan siapin bukunya siapin yang nyanyakan punya sendiri beda dengan wajahnya Nurin beda dengan wajahnya dan jenangnya maka ini hajatnya sendiri-sendiri proposal-proposan pokok ya Mbak Lisa udah sepatu saja yang saya inginkan semua yang dianggap cuma ini-sendiri dulu sepewet banget tidak lengkap nggak apa-apa kalau ada tidak sakit itu ada yang doa-doa yang lebih yang lebih lengkap jadi bapak ibu begini ya sebaik-baik doa itu apa sih Hai pertama yang ada dalam Tuhan ya seutama Tuhan yang doa itu yang ada dalam Tuhan yang kedua yang pernah dicontohkan nabi Hai lalu kemudian yang ketiga apa yang pernah dicontoh oleh orang lalu kemudian yang paling utama lagi yang mudeng yang paham kita sering doa di mana di buah apa bareng-bareng amin 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 kita ngerti nggak artinya jadi Bu kalau kita mampu